Di Dasperkim, kota Banjarmasin mendata ada sekitar 500 hektare kawasan kumuh di kota Banjarmasin pada tahun 2022 kemarin. Mereka juga sudah melakukan penanganan di beberapa titik kawasnya yang dianggap kurang layak itu. Pada tahun 2022 kemarin, Pemko sudah melakukan penanganan kawasan kumuh tersebut seperti di kawasan Mantuil dan beberapa kawasan lain di Banjarmasin Selatan. Pihak di Dasperkim juga mengklaim sudah melakukan penanganan kawasan kumuh seluas 65 hektare. Rencananya, pada tahun 2023 ini, Pemko akan melanjutkan program penuntasan kawasan kumuh dengan target sekitar 65 hektare di beberapa wilayah seperti di Banjarmasin Selatan dan juga Banjarmasin Barat. Penanganan itu berupa perbaikan pada jalan titian, bedah rumah, dan juga melaksanakan program Stop Bups atau Buang Air Besar Sembarangan. Beberapa program itu juga nantinya akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Jadi kolaborasi antara dua SKPD antara perkim kota dan perkim provinsi ini dapat menangani sekitar 65 hektare dari sekitar 508 hektare yang terdata di 2022. Sehingga, berlanjut lagi ke 2023. Di 2023 ini, dengan APBD kita ada melakukan pergiatan untuk penanganan titian di beberapa wilayah, di daerah Mantuil, di daerah Baswira, di daerah Klien. Itu harapannya dapat tercapai penanganan kumuh atau penanganan kumuh sekitar 40 hektare. Lalu ada bantuan, tadi mungkin sifatnya dari kementerian, itu bedah rumah. Bedah rumah itu ada 310 buah bedah rumah. Itu ada dapat bantuan dari pusat. Jadi, seharusnya berkolaborasi antara APBD atau penanganan titiannya. Kemudian ada bantuan 310 buah rumah dari pusat. Di pusat, itu di target sini dapat mengurangi kumuhan sekitar 10 hektare. Kemudian ada lagi dari APBD melaksanakan kegiatan ODEF. Sekitar 65 hektare pengurangan kumuh di kawasan Kota Banjung Masin. Ditambahkan di 2022 tadi 65 hektare. Sehingga dari 508 hektare, ditangani 2022 65 hektare. Ditambah target 2023 ini adalah 65 hektare. Sehingga sisanya masih ada sekitar 310 hektare. Ini mudah-mudahan target kita sekitar 4 tahun ke depan. Dengan kolaborasi dari APBD, dari APBN, dan dari pemerintah promosi dapat tertangani secara berkolaborasi. Sejumlah program dari PMK Banjarmasin yang juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat itu diharapkan juga bisa meningkatkan perekonomian warga di kawasan tersebut.